Dia untuk berkabar atau komunikasi dia anak juga terhadap sama sekali untuk dia untuk mencari tahu tentang dia punya anak atau kebutuhanan terhadap tenang. Utari Ramadhani Awedi, 27 tahun, seorang ibu rumah tangga di kota Ternate, Maluku Utara, mengadukan suaminya yang seorang perwira berpangkat AKBP inisial BA ke Ditreskrim Mumpolda, Maluku Utara. Saat ini BA masih berdinas di BNN Maluku Utara yang pernah menjabat sebagai kepala BNN kota Tidore Kepulauan. Dia juga menjelaskan laporan ini awalnya tidak dimasukkan lantaran pertimbangan anak. Hanya saja BA tidak pernah mencari tahu kebutuhan anak sampai saat ini. Bahkan dirinya pernah disampaikan kepada terlapor untuk bercerai namun terlapor tidak mau. Terpisah Roslan selaku kuasa hukum menambahkan bahwa kliennya Tarih sampai saat ini masih berstatus istri sah dari mantan kepala BNN kota Tidore Kepulauan AKBP BA alias Bus Ranto. Roslan menyebut pihaknya sudah berupaya baik. Secara kekeluargaan maupun institusi BNN telah dilakukan mediasi sebanyak dua kali, akan tetapi tidak menemukan titik terang juga. Roslan menegaskan bahwa pihaknya melaporkan yang bersangkutan dengan dalir melanggar Pasal 9 maupun Pasal 49 huruf A Undang-Undang 23 Tahun 2004 tentang KDRT atau penelantaran anak dan istri. Terkait titik baik itu yang kami sebenarnya kami sayangkan. Yang bersangkutan ini memiliki anak dan tahu, tetapi tidak pernah ada inisiatif atau titik baik untuk memberikan nafkah. Anak sakit pun juga tidak diberikan nafkah, tidak diberikan biaya. Nah ini yang kami sayangkan sebenarnya. Dari sejak 2020, jadi anak kelahir di Desember 2020 sampai hari ini tidak pernah dinafkah. Roslan menegaskan bahwa pihaknya membuat laporan di subdit 4 di Treskrimumpolda, Malku Utara. Sedangkan Nurul Mulyani juga tim kuasa hukum mengatakan bahwa dirinya sangat sayangkan karena terlapor ini merupakan pejabat publik yang paham akan aturan, tapi lalai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!